Intro 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 Intinya Intinya mereka menyampaikan dua hal atau satu hal pokok yaitu soal terbunuhnya atau tewasnya enam laskar FPI yang itu diurai dalam dua hal. Pertama harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil dan yang kedua ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mu'min tanpa hak maka ancamannya negara jahatnya, neraka jahatnya. Itu kemudian diurai. Apa yang terjadi? Pertama tujuh orang yang diwakil oleh Pak Amin Rais dan Pak Marwan Batubara tadi menyatakan mereka menyatakan keyakinan telah terjadi pembunuhan terhadap enam laskar FPI dan mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat. Itu yang disampaikan kepada Presiden. Pertemuan berlangsung tidak lebih atau tidak sampai 15 menit, bicaranya pendek dan serius gitu. Hanya itu yang disampaikan oleh mereka bahwa mereka yakin telah terjadi pembunuhan yang dilakukan dengan cara melanggar HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa, sehingga enam laskar FPI itu meninggal. Lalu Presiden menyatakan bahwa Presiden sudah minta Komnas HAM bekerja dengan penuh independen dan menyampaikan kepada Presiden apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. dan Komnas HAM itu sudah memberikan laporan dan empat rekomendasi, empat rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik. Yaitu bahwa temuan Komnas HAM, temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek, tol Cikampek kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Pak Marwan Batubara tadi mengatakan mereka yakin enam orang ini adalah warga negara Indonesia, oke kita juga yakin. Mereka adalah orang-orang yang beriman, kita juga yakin. Dan mereka juga yakin Pak Marwan Batubara saya telah terjadi pelanggaran HAM berat. Saya katakan pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Tapi Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang, enggak ada. Apa? Pelanggaran HAM berat itu tiga syaratnya. Satu dilakukan secara terstruktur. Itu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjinjang. Struktur itu berjinjang. Harus targetnya bunuh enam orang yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadi ini, larinya ke sini. Itu terstruktur. Sistematis. Terstruktur sistematis. Juga jelas tahap-tahapnya. Perintah pengerjaan itu. Itu pelanggaran HAM berat. Masif. Menimbulkan korban yang meluas. Kalau ada bukti itu. Ada bukti itu. Mari, bawa. Kita adili secara terbuka. Kita adili para pelakunya berdasar undang-undang nomor 26 tahun 2000. Nah saya sampaikan begitu. Tadi silahkan kami menunggu. Terbuka. Dan saya katakan TP3 bukannya juga sudah diterima oleh Komnas HAM. Diminta mana buktinya? Secuil saja. Bahwa ada terstruktur sistematis dan masifnya. Tidak ada tuh. Ada di berita acaranya bahwa TP3 sudah diterima. Tapi tidak ada. Hanya mengatakan yakin. Nah, kalau yakin tidak boleh. Karena kita punya keyakinan juga. Banyak pelakunya ini, pelakunya itu, otaknya itu, dan sebagainya. Yang membiayai itu itu juga yakin kita. Tapi kan tidak ada buktinya. Oke.